Ya pemirsa, demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Jambi dalam menaiki transportasi air yakni speedboot, PT Jasara Harja Cabang Jambi bekerjasama dengan CV AB Express. Dalam hal ini sebagai bentuk PT Jasara Harja, memberikan rasa aman dan kenyamanan penumpang dalam perjalanan melalui jasa transportasi jalur air. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Cek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Cek TV, inspirasi kita. Perjanjian kerjasama PT Jasara Harja Cabang Jambi dengan CV AB Express ditandatangani pada 2 Juni 2021. Perjanjian kerjasama mengikat hubungan kewajiban CV AB Express membayarkan iuran wajib dari setiap penumpang speedboot kepada jasa Raharja Jambi, sehingga penumpang speedboot AB Express jurusan Jambi kenipa terlindungi. Kepala cabang PT Jasara Harja Jambi, Doni Kusprayitno, mengingatkan perihal pemerintah memperlakukan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum di darat, air, dan udara. Jasara Harja adalah perusahaan BUMN yang diberikan tanggung jawab oleh negara untuk mengelola dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum. Salah satunya angkutan penumpang umum sungai atau danau di Jambi adalah speedboot AB Express yang operasionalnya mengangkut penumpang dari Jambi menuju Nipah Panjang. Jasara Harja adalah perusahaan BUMN yang diberikan tanggung jawab oleh negara untuk mengelola dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum. Salah satu angkutan penumpang umum sungai atau danau di Jambi adalah speedboot yang dikelola AB Express sebagai transportasi penumpang dari Jambi menuju Nipah Panjang. Penumpang speedboot AB Express terlindungi oleh Jasara Harja. Penumpang berhak memperoleh jangkutan kecelakaan diri sejak naik speedboot di pelabuhan pasir Kota Jambi selama di dalam perjalanan hingga turun di pelabuhan sungai Nipah Panjang. Penumpang speedboot membayarkan iuran wajib sebesar Rp2.000 yang diputip oleh CVA di Express saat penumpang speedboot membeli tiket. Kemudian dilakukan penyatoran kepada Jasara Harja Jambi dan jika terjadi risiko kecelakaan, setiap penumpang speedboot terjamin dan memperoleh santunan dari Jasara Harja. Jasara Harja Amanah memberikan santunan bagi korban atau ahli waris korban kecelakaan penumpang umum alat transportasi kapal sungai atau danau sesuai peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 15 garing PMK.010 garing 2017 tanggal 13 Februari 2017 sebagai berikut. Meninggal dunia Rp50 juta Caca tetap Rp50 juta Biaya perawatan Rp20 juta Biaya pertolongan pertama pada kecelakaan Rp1 juta Biaya ambulans Rp500 ribu Biaya pengumpuran Rp4 juta Iqbal Jik TV melaporkan Terima kasih telah menonton!